Pemirsa informasi yang berikut ini paling cocok buat anda para pecinta makanan pedas dan juga tertantang untuk merasakan sensasi pedas. Iya bener banget, karena di bilangan Tanah Abang Jakarta Pusat nih ada warung yang dikenal banget dengan sajian sambalnya yang super pedas. Seperti apa ya kira-kira berikut liputannya. Bagi para pecinta sambal, makan tanpa sambal itu bisa diibaratkan bagai sayur tanpa garam alias hambar. Di tanah air kita bisa menjumpai aneka sambal dari berbagai daerah dengan segala keunikannya. Ada juga yang memodifikasi sambal yang sudah ada agar rasanya semakin nendang. Seperti warung makan di bilangan Tanah Abang ini, sajian ikan gurame, nila, cumi, ayam dan lainnya semakin mantap dengan kehadiran sambal yang mengguncang lidah. Iya, inilah tempat bagi anda para penggila sambal atau makanan pedas. Karena sambal yang disajikan di tempat ini dikenal luar biasa pedas. Begitu terkenalnya, sampai-sampai ada pembeli yang rela datang jauh-jauh dari Palangkaraya hanya untuk merasakan sengatan sambal yang dikenal dengan nama sambal setan. Berdiri sejak 8 tahun silam, warung milik almarhumah Haji Hamut ini lebih dikenal dengan sambalnya. Buka setiap hari, dari mulai pukul 4 sore, warung ini tak pernah sepi, meski dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Penasaran dengan rasa pedas sambal setan di warung ini? Pastikan jangan datang terlalu malam ya, kalau tidak mau kehabisan. Dan satu lagi, tetap patuhi protokol kesehatan biar tetap aman dan nyaman. Galiputra, Jakarta